kalau dibilang kayak takut gak jadi apa-apa anjing semua anak anjing semua orang mau itu ceh mau itu cowok gak mana gender takutlah kadang mereka juga punya tujuan mereka juga takut kalau tujuan mereka tuh gak tercapai anjing hmm gue tiap malam ngomong sama diri gue sendiri anjing gue benci banget sama diri gue cuman kayak yaudah ketika gue mau kayak gitu at least besok harus lebih baik meskipun cuman gitu gue aja itu harus ya harus lu harus bisa setidaknya kalau gak ada yang support lu harus bisa supportin lu sendiri nah gue mau nanya sama lu pribadi ya lu hidup selamain ada yang support gak lu merasa ada 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 gak pasti pasti ada walaupun memang tidak banyak ya tapi beberapa yang gue rasain mereka support gue entah dari teman gue ataupun dari keluarga gue pasti ada yang support gue nah oke gak maksud gue kan mungkin di luar sana atau gak orang-orang yang nonton ini kan pasti kan ada ada memang karena dia tuh gak ada yang support gue tapi kan rasa support itu tidak harus ditunjukkan dengan cara berkata gitu betul cara tindakan aja gimana tapi gak semua orang terima itu gak sih kan rata-rata orang kan gak terima fakta itu bener bener sih cuman balik lagi untuk meyakinkan diri lu bahwa lu tuh pasti ada yang support men kalau gue gak terima fakta itu tapi gue punya fakta sendiri kayak gue 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 tuh gak terima fakta kayak lu pasti punya support dong gue gak terima fakta itu tapi gue mau muter fakta kayak gue ngasih gue ngasih fakta gue sendiri kayak gue tau nih ada yang support gue dan itu gak terlalu besar makanya tuh gue gak anggap gak anggap itu support tapi gimana caranya nih one day gue tuh harus bisa ngasih ngasih selamat ke diri gue sendiri iya ngasih achievement buat itu iya gak peduli kayak nanti one day ya kasaran agak gaji gue kecil atau gak kayak gue apa atau gak kayak kerja gue apa at least gue ngasih gue harus ngasih effort atau ngasih support ke diri gue sendiri gak usahnya kayak lu udah berhasil loh njing iya itu yang tadi gue bilang gimana pun caranya walaupun memang lu menganggap tidak ada yang support lu ya lu setidaknya bisa support diri gue sendiri karena gimana pun caranya diri lu sendiri yang tau ya diri lu apa ya maksudnya kasarnya kayak gak banyak orang yang kenal kita hanya diri kita sendiri yang mau kenal diri kita sendiri bener gak sih? betul 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 yang tau dari lu sendiri ya lu sendiri lah gimana caranya antung support diri lu sendiri gimana caranya pas lu bete lu harus bisa naikin mood booster lu sendiri tapi lu nyaman dengan hidup lu sekarang? nyaman kalo misalkan dibilang kekurangan setiap orang pasti kayaknya kekurangan sih tapi gimana pun caranya ya syukur aja apa dengan hidup lu yang sekarang gitu dengan cara lu bersyukur ya setiapnya ada aja lah Tuhan kan tidak mempersulit umatnya Tuhan aja memberikan ujian kepada umatnya betul gimana caranya lu bisa melewatin ujian itu gitu iya sih Tuhan sayang kok sama setiap umatnya walaupun memang umatnya tidak menyembah dia walaupun umatnya beragama lain gitu tapi sebenernya Tuhan itu menyaingi setiap umatnya gitu gitu guys maksud gua maksud gua gini pokoknya siapapun yang nonton ya siapapun yang nonton mau itu lu lagi kerja kerjanya dipandang orang rendah mau itu lu lagi usaha buat menyelesaikan skripsi kayak gua mau lu lagi struggling di apa masa-masa SMA segala macem kita banyak obstacle di hidup lu lah iya terserah lu lah pokoknya at least jangan mati tolong lah nyi kejar apa yang belum mau selesaiin apa yang udah belum mulai kalau gua sih gitu intinya jangan sampai lu depresi dah nyi depresi boleh cuma jangan loncat aja dari tempat tinggi ya nyi maksud gua gimana ya jangan sampai kedepresian lu membuat lu akhirnya memutuskan hidup di dunia nyi kayak gitu gua mati lah tapi jangan sampai juga nih orang-orang yang depresi gua minta tolong ya jangan sampai kalau lu depresi lu jadi lu malah jadi flame victim itu tai banget anjing lu lu malah memutarkan ego orang anjing itu gak baik juga anjing kalau kriteria cewek gua usah lah yang dulu-dulu gak usah dibawa kayak lu gak usah dibawa gua gak usah dibawa kayak ya udah lu ngasih tau aja gitu hal yang pengen lu lu dapetin gitu spek cewek gitu ini spek kan masuknya fisik kan iya fisik atau gak apa gitu ada gak sih? kalau gua sih gak ada ya kalau cakep ya kayaknya semua orang juga di mata orang yang tepat cakep ya sama aja kayak misalkan semua orang tuh sebenernya baik bener dong apa ya at least gua tidak mematokan setiap orang yang eket sama gua sih jadi kayak ya gimana cara lu memperlakukan gua aja sih sebenernya hmm ya kalau memperlakukan gua layak kayak manusia ya gua akan mengukur layak lu seperti manusia juga kayak apa ya dan balance lah balance lah ya iya kayak kayak misalkan lu biasa aja tapi inside lu nih attitude tuh baik di mata gua tuh perfect lu perfect banget akhirnya oh kalau gua gak banget sampai bilang perfect kalau gua tapi kan kalau opini orang kan beda-beda ya itu kan dulu ya kalau gua pribadi ya selagi dia dipandang biasa aja gitu cewek biasa aja tapi menurut gua kalau misalkan inside lu punya attitude yang baik dan personality lu yang bagus terus menurut gua lu udah menjadi salah satu cewek yang cakep nah itu berarti gak harus menutup kemungkinan dengan cara fisik lu harus cakep lu tuh cakep enggak banyak juga fisik yang cakep ternyata itu tuh tuh mau bagus ya ya siapa suka ngangkang bener-bener cakep karena cakep suka ngangkang cuman ganteng kalo misalkan suka nyepelin orang bener jaman sekarang sama jaman kita dulu gue kasih tau buat lu jaman dulu memang cowok tuh bahaya tapi jaman sekarang men cewek lebih bahaya jauh waduh serem banget jauh banget anjing gak keliatan anjing jauh banget impisible tuh ga lu pake mode milikli waduh anjingnya tapi sama aja sih mood gue mau jaman dulu cowok yang tai ataupun jaman sekarang itu cewe yang tai at least kalo memang lu siapapun ya kalo misalkan memang diri lu itu baik yaudah lu akuin hal yang baik aja bener intinya jangan lu sampe kayak mereka lah mereka buruk ya lu jadi buruk juga kalo bisa ya misalkan mereka buruk lu baik ajarlah mereka untuk menjadi hal-hal yang bisa menjadi lebih baik tapi bukan berarti lu gak tapi bukan berarti diri lu tuh gak bisa memaafkan bukan memaafkan itu penting iya sama maafkan itu penting walaupun ngerasa kayak tai banget sih ya tapi udah maafin aja tapi jangan dilupain maksud gue gini revenge itu kadang perlu kan perlu dimana pun juga kan mereka pernah menulis kisah di hidup aja betul bukan berarti kisah itu dilupakan ya betul mau itu kayak se setitik lah rasarannya tuh itu bekas bar setai-tai nya manusia mereka pernah berbuat baik lah itu aja lah jangan sampe melupakan hal baik aja gara-gara lu menginget hal buruk mulu gitu mereka juga pernah melakukan hal baik terus kalo lu nolong orang jangan pernah lu beranggapan untuk ditolong balik jangan siapa tau one day lu ditolong orang lain bukan orang itu yang bukan orang yang lu tolong bisa nih men itu maksud gue kayak ya jadi manusia oke apa nyantai-nyantai aja lah gak usah gak usah terlalu ini terlalu abuse banget mau itu dari segi pendidikan mau lu ngejar makan mau itu lu nyari pekerjaan apapun itu halnya yang kalo dari gue ya sewajarnya aja sewajarnya aja kadang hal berlebihan tidak menghasilkan hal yang lebih menurut gue iya justru berlebihan gak baik kan bener bener banget itu kayak misalkan nih lu punya temen cewek tobrut aduh itu berlebihan kan gak baik bener gak sih bener iya kan lah gua ngomong faktanya siapa tau itu kenapa gak baik mungkin lu bisa kepancing bener iya kan jadi negatif bener buat kesalahan padahal gak ada niat mancing ya iya masih penting kalo misalkan jadi pacar terus nikah kalo bisa kan dikasusin masuk polisi dalam sel waduh sulit kan yang penting itu sekadarnya aja cukupnya 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 banyak-banyak bersyukur aja sama hidup lu sekarang kayak manapun hidup lu juga kalo soal kriteria kalo gua simple yang mau kalo gua yang bersyukur punya gua gua bersyukur udah beneran kalo gua yang mau bisa ribet-ribet udah bersyukur punya gua gua bersyukur udah simple itu anjing sebanyak pacet lah iya sih susah banget punya orang yang bersyukur anjing punya punya orang yang hidup itu tapi lu gini one day misalkan lu gak dapet cewek yang bersyukur punya lu misalkan gak ada cewek yang bisa bersyukur punya lu lu gua rela gak punya istri atau gak gak punya keturunan jadi hidup sendiri gitu berarti baik kalo gua rela karena gua juga juga sering ketemu orang-orang kayak bapak umur kayak masih sendiri gitu ya awalnya menikah diselingkuhin udah dia gak bakalan menikah lagi gua selalu kamar orang kayak gitu anjing ada gua punya punya kakak mungkin kalo misalkan one day gua kayak gitu dikah terus ini amit-amit ya amit-amit one day gua dikah mau itu udah punya anak atau lu punya anak terus gua diselingkuhin ya mungkin gua bakalan ngelakuin hal yang sama kayak bawa bapak yang pernah gua temuin anjing jadi udah sisanya udah ngejalanin hidup aja anjing karena kan jatuhnya kalo punya anak juga lebih berat lagi mikirnya cok betul dibanding lu masih single betul karena kan yang lu pikirin dua hal bener diri lu sama anak lu kalo mau sendiri ya udah lu pikirin diri lu sendiri kayak entah lu mau nyari lagi suka-suka hal lu atau mau sendiri ya terserah lu ya kalo dipenya terlibet lagi beda lagi urusannya udah kalo untuk kayak jodoh gitu juga sulit sih Tuhan menyediakan jodoh untuk setiap umatnya gimana cari umatnya aja untuk mengejarnya jodohnya jodoh itu sebenernya cuma dua apa tuh orang sama kematian doang udah bener kalo gua tuh mikir kalo gua gak dapet jodoh ya berarti jodoh gua kematian aja udah gampang simple at least kalo misalkan abis video ini gua mati ya berarti memang ya udah itu jodoh gua nah jangan mati dulu lah lah kan ga ada yang tau lah kan gua mau jadi anak gua manjana oh iya bener dong tapi memang pisanan jangan gitulah pisanan yaudah nantilah ya trus kalo ini video yang panjang langsung buat anak lah ya kali ya kali anjing segampang itu bangset bangset pertanyaan cuma satu sama siapa bener lu gua mau ngomong sama anjing sama siapa oh my god sebenernya bukan masalah sama siapa sih sebenernya banyak itu maksud gua kapan enggak tau enggak tau enggak tau enggak tau enggak tau gua itu yang kemarin yang gua ceritain itu disawung dekat rumah itu gua juga ditanya oh iya gimana tinggal lu doang nih yang ke sana kayak tinggal lu doang nih yang belum nikah ya kalo gua mah yaudahlah gua aja nih gua ikutin alur sepasrah itu bukan sepasrah bukan pasrah kita ya masa iya gua tegesin katanya ini kan enggak mungkin ya masih mending kalau 4 tahun lagi gua udah kerja oke kalo misalkan gua sampai 4 tahun atau enggak sampai seminggu gua mati enggak gimana makanya gua enggak mau janji ya intinya gimana lu jalanin hidup lu sekarang di dunia aja enggak sih kayak kayak satu hal yang lu lakuin apapun ya apapun itu terserah lu mau lu cuma main game kek lu doyan slot kek lu doyan open BOK open BOK atau enggak kayak lu kerja hard work segala macem sampai sampai lembut segala macem terserah at least lakuin apa yang lu mau aja nih bener kalo misalkan lu kalo misalkan lu udah gak mau ngelakuin sesuatu berarti udah itu udah selesai lu ngelakuin sesuatu selesai orang kan ngelakuin sesuatu karena mereka memang memang ada hal yang harus dilakuin kan nih kalo orang gak mau ngelakuin sesuatu dua kemungkinan dia gak tau mau ngapain yang kedua adalah dia tau kapan dia mati itu aja nih gua pernah tetangga gua deket rumah ya umurnya lumayan PRT nih PRT nih gua PRT ya ada umurnya kayaknya hampir seumurnya bapak gua dah dia bilang ke gua kalo kamu udah besar besar yang dimaksud tuh kayak udah kerja jelas segala macem udah bisa ngolah udah jadi orang ngolah apa ya ngolah penghasilan sendiri segala macem dia bilang kalo kamu udah besar beli apa yang kamu mau yang lu belum bisa beli tuh lu beli tapi kalo lu udah ngambung ngelakuin apa-apa nah lu tinggal tinggal apa tinggal temuin orang-orang yang mau ditemuin selama satu bulan dia nemuin orang-orang yang mau ditemuin setelah itu dia meninggal kok jadi gua pikir anjing dia tau kapan dia mati ini gila tuh jadi plot twist gitu ya gua kaget gua kaget anjing gua kaget sumpah maksud gua tuh kayak sudah sesiap itu gitu loh sudah mempersiapkan kematiannya sampai memberikan saran-saran kepada orang-orang yang ya harus diberikan saran gitu iya anjing gila ya parah cok respect banget gua cumpah ya kaget mah dibilang kaget mah kaget anjing cuman kayak hal yang dia kasih tuh kayak bermakna kayak oh berarti yang dilakuin nih yang dia apa yang dia kasih tau tuh lagi dilakuin sekarang itu makanya gua kayak buat konten kayak nge-stream atau gak kayak ngurus server kayak ya contoh buat konten kayak gini nih cuman lu pikir bocah-bocah kapus gua kayak dan apa sebagian semua orang demen kaget anjing orang ada yang bilang kayak lu ngapain sih dang buat gitu gak jelas gak ada yang nonton gua bilang apa yaudah anjing kalo gak ada yang nonton lu gak usah nonton karena at least gua ngelakuin apa yang gua lakuin betul gua cuman ngelakuin apa yang gua ngelakuin anjing bener sumpah bahkan ada orang yang yang gua tau maksudnya tuh kayak artinya tuh meaningnya tuh lu ngapain sih anjing buat begituan kayak yang iya aja lu so-so iya aja lu tapi nyampeinnya dengan baik aja tapi nyampein kayak gua pengen dong masuk konten lu gua tuh tau orang yang pengen masuk konten tuh mana gua tuh tau orang yang pengen pengen gua ajakin apa di video tuh mana gua tau aja tau gua nah makanya itu lah jangan terlalu berharap sama orang lain bener gak sih berharap sama diri lu sendiri aja berharap sama orang lain boleh tapi ya cuman jangan secukupnya aja lah jangan terlalu over ya ada gak baik terlalu menghapus segala sesuatu juga betul betul kalau gak nyampein sesuai fakta lu stress sendiri anjing hmm kalo 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 kato gua mah ikutin aja apa yang lu mau anjing bener lakuin segala sesuatu yang kayak lu lah kayak lu lakuin aja kan ngelakuin sesuatu kan karena lu mau kan bener gak mungkin gua ngelakuin tadi gua gak mau nih kayak boong banget gak sih iya mau nafing anjing sumpah iya lah ngelakuin tapi gak mau kayak gua aja nih gua gak make sense gua mau bikin konten sebenernya gua mau cuman gua bingung nah kalo bingung masih wajar tapi ketika lu gak mau tapi lu lakuin kan aneh kemana tujuannya aneh 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 gua juga sering bingung kayak aneh gua mau bikin konten yang mau bikin podcast gak salah cuman bingung mau apa ya bukan yang gak mau cuman bingung iya bingung doang kadang gua juga pengen ngobrol sendiri sama kamera sendiri nih ngobrol podcast sendiri cuman bingung mau apa bahasnya gitu tapi beda cerita ketika gua main game gimana tuh gua main game nih ya main game biasa lah kayak main game laut saga gitu kan itu gua mau podcast sendiri gua ngomong sendiri loh bang padahal gua lagi fokus game itu doang sih pembedanya karena mungkin itu ada objeknya mungkin kalo kayak gini kan gak ada objek kayak tadi gua dari rumah kesini gua juga bingung mau bikin apa makanya lu lama makanya lah lama banget gua padahal lu ngomong otw dari tadi iya sejam kan ada lanjut kata guna anak dateng bang set kemana itu kayak plotis banget gak sih lu nungguin gua di warga ponjang escape sih gua gak dateng dateng kadang gua bingung pas dateng gua mau ngapain ya iya nying udahlah dateng kayak gak apa-apain ya nying tapi tapi lu pernah mikir gak kalo misalkan dihidup lu belum mencapai tujuan lu maksudnya gimana ini lu hidup nih tujuan lu belum mencapai-capai aja terus 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 lu lu harus kayak mana gitu lu pernah mikir gak gua pernah tiap hari kayak mana tuh atau kayak misalkan main game lah oke lu tau lu kalo ada yang tau disini lu atau gak orang yang nonton game geometri des itu game jadi gamenya tuh kayak ada track track nya gitu ada level level gitu nah kalo itu gak bisa gua tuh mikir kayak anjing ini gua gak bisa ya kenapa ya apa gua memang tolol apa gimana apa gua belum ketemu feel nya ya contoh siplak kayak gitu kayak misalkan lu ngelaku sesuatu tapi lu gak tau harus ngapain lu pasti kan harus ngeraba dulu gak sih apapun itu konteksnya betul lu jadi kayak kayak mau ngelamar kerja mau persiapan interview menganalisis dulu iya lu harus mikir lu kayak ini gimana ini gimana ini gimana ya gitu aja tiap hari gua ngelakuin kayak gitu makanya tiap hari gua juga gua ngomong kayak ke diri gua gua beci banget sama diri gua sumpah gua beci banget sama diri gua at least itu berarti yang bisa menghapus lu iya sebeci-beci nya apa sebeci-beci itu gua sama diri gua gua bener-bener bukan nyesel hidup ya cuman gua benci banget sama diri gua gua ngapain-ngapain padahal at least lu keluarga ada temen ada tapi gua benci aja nih gua benci aja sama diri gua tapi positifnya adalah gua mikir kayak mungkin dulu gua ada kesalahan dan gua gak sadar makanya gua ngerasa sekarang mungkin 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 kayak gitu jadi kalau misalkan lu nih ya buat lu orang kalau lu mau benci orang lain nah itu lu benci dulu sama diri lu sendiri bener ya sama yang tadi gua bilang sebelum lu menyayangi orang lain sayangin dulu diri lu sendiri ya gimana pun juga kayaknya diri sendiri dulu gak sih iya anjing sebelum ke orang lain gitu karena kalau lu mentingin orang lain juga diri lu sendiri butuh dipentingin anjing entah misalkan gak ada yang mentingin lu ya lu mentingin diri lu sendiri aja dulu tapi itu relate cuman gak 100% bener relate ke gua cuman gak salah kayak gini deh gua pernah nanya kan ke gua apa ya gua akrab banget nih sama keluarga lu besar gua bilang kan ke lu alasannya adalah biar gua aja nih karena gak semua orang tuh bisa memahami orang lain gitu mungkin nanti one day one day ya one day gua nikah ini kan punya anak nah nanti anak lu yang akrab sama keluarga gua dan mungkin juga nanti anak gua yang gak akrab sama keluarga lu gitu sama rumah tangga lu gitu karena itu plotis gua nanya kayak gitu gua terjadi di hidup gua dimana gua punya temen gua tau akrab banget sama keluarganya gua kayak anak wah udah kayak keluarga tapi gua mikir kenapa ya dia gak kayak keluarga gua gitu ya kenapa dia dia maksudnya gak kayak gua kayak keluarga dia gitu nah makanya tuh gua tanya ke lu supaya gua ketemu jawabannya nah itulah gua ketemu jawabannya ya oh berarti at least mungkin hanya mungkin ya gua aja gitu yang mengerti keluarga lu belum tentu bisa lu atau keluarga lu bisa mengerti keluarga gua iya bener juga sih at least jangan memaksakan sesuatu lah kalo misalkan lu gak ketemu jawabannya ya udah enough lah kalo bertanya-tanya boleh cuman kalo untuk memaksakan kayaknya jangan ya ya contohnya kayak lampu merah aja dah anjing masih merah lu mau memaksa jalan gak gimana orang depan anjing kasihan lah iya gak sih bener lu tintan-tintan-tintan nyuruh depan jalan sedangkan lu cuma masih lalu-lalu gimana anjing orang juga bingung lah anjing marah ya setel bete bete banget anjing lu bisik banget sih gak tau lampu merah anjing ribut lah lampu merah tapi kalo lu punya temen yang dia tuh gak percaya sama Tuhan gimana tuh ada ada juga tuh itu kayak gimana tuh banyak maksudnya gimana tuh udah gua gak percaya Tuhan lah anjing gitu gua lihat dulu ada orangnya pertama gua kaget shock shock banget anjing shock banget shock anjing siapa sih gak shock anjing orang ngomong kayak gitu dengan terang-terangnya tapi gua liat pas gua liat biglown ya orang kaya mau ngomong apa lu gak percaya Tuhan tapi duit perbulan 2 juta dari satu orang waduh gimana tuh nyokapnya 2 juta bokapnya 3 juta ngomong gak percaya Tuhan ya bebas lah bebas anjing bagaimana anjing udah udah kaya kita ya iya anjing ya bagaimana mau mau lu mau ngelarang kaya anjing parah lu kafir murtad segala macem iya jadi dia punya duit anjing misalkan lu punya temen temen lu cerita gua bersyukur banget nih gua punya cewek yang menurut lu tuh perfect banget ada begini begini segalanya dia mau nah tapi di ending dia ngomong gua gak percaya Tuhan keluarganya saudaranya kendarannya apa hpnya apa setelnya gimana sepatunya apa jamnya apa sumpah itu gua itu gua pasti perhatiin anjing bener sih pasti gua perhatiin kalo misalnya memang dia dengan pilih ngomong kaya gitu fix hal yang dia punya tuh lebih dari gua makanya dia berani itu aja anjing kalo orang ada yang ngomong kaya gitu tapi statusnya sama kaya kita baru gua rahin rahinnya bukan kaya jangan kaya gitu bro enggak anjing pasti gua harinya kaya sadar anjing lu miskin sama kaya gua gak usah bagu nah itu anjing sumpah banyak orang kampus orang kampus gua nih bocah-bocok kampus bilang kalo gua sengak dengan kaya tutur kata gua cara bahasa kaya apa komunikasi gua ngasih tau orang ngejudge orang cuman ya kalo misalkan memang lu gak terima yaudah lu harus lebih baik dari gua bener salah satu mengapa gak mungkin kan gua tiba-tiba dateng ke tongkoran kampus ya miskin tanpa ada angin hujan apa segala macem kan gak mungkin anjing itu gak seberantem namanya iyalah bener anjing kalo gua biasanya tuh kalo misalnya ngatain orang kaya sadar goblok lu juga sama segala macem nah itu gua biasanya tuh udah tau udah tau sebelum misel bual itu ada apa entah itu kaya dia tau gua ada apa gua tau dia ada apa aduh gila jahat banget sih kalo yang begitu ya jahat banget jahat bangun dulu dia miskin gue pernah kaya gitu pas gua tuh pernah kaya ngatain temen gua miskin pernah karena dia somong dia banyak ngomong pembual tiba-tiba tiba-tiba ngambil rokok orang dengan kaya kaya gini deh gua punya gua gak bakal nyebut nampu pokoknya tuh gua gak bakal nyebut nampu dah tapi kalo kalo orang-orang kapus ini nonton ya kalo orang-orang kapus gua nonton video ini pasti mereka tau siapa dia pembual lagi lagi ngoceh nih ngoceh segala macem ya gua mah baru dateng juga kan ya gua datengnya sama kaya dia barengan gitu dia tiba-tiba ngoceh ya gua nyapa orang lah kaya eh gini tos-tosan ngobrol main hp gua gak mungkin dong kuping gua tuh gua tutup bener orang kalo misalnya baru dateng gak ngapa-ngapain eh at least dia udah pasang telinga anjing udah pasti pasang telinga makanya orang-orang tuh ada tipikal kaya yang dateng langsung ngoceh yang dateng langsung diem yang dateng langsung nanya kabar itu pasti ada beberapa kriteria lah nah gua tipikal orang yang kalo dateng tuh diem dulu gua liat dulu kiri kanan kalo misalnya ada yang harus gua tegur gua tegur kalo memang gak ada apa-apa gua tegur semua kalo misalnya memang gua lagi seneng nih lagi happy nih sebelum seluruhnya gua ngelawak dikit tapi kalo udah menurut gua kaya kelewatan banget kaya anjing nih ya bocah at least itu gua baru dateng ya meskipun itu orang udah nongkong disitu dari tadi misalkan udah 2 jam lalu gua baru dateng kalo menurut gua gak gak apa ya gak kaya gak enak lah didengernya gua celah nih gua celah pasti kayak berisik anjing mulu bau bangsa gua begitu enak nih sumpah tapi gua liat orangnya liat dulu nih siapa yang sering bacot oh disini nih ini nih orangnya yang sering bacot tapi track recordnya gini oh gak usah paling cuman kaya kaya senggol-senggol tipis kaya ya 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 mulai mulai paling gitu itu doang anjing berisik ada anjing bocah lu tau gak orang itu sampe dibilang sama temen gua dia bilang liat tuh itu bocah tuh ini anjing tipikal orang yang gak jajan lu bayangin nih gituin sama temen gua di belakang orangnya ngomong ke gua begitu masih mending deh ngomong ke gua tanpa ke orangnya kalo orangnya tau ngomong ngomong baca baca tiba-tiba gak nggak roko segala macem at least kaya pakai roko doang nah bener punya roko ga minta doang ya minta lah minta anjing ga usah ngomong anjing lu siapa bangsek tiba-tiba lu wasah ngambil roko anjing ya bener aja bos anjing lu dewa anjing tiba-tiba nurunin wahiwanya gila kata gue juga sampai dia bilang kayak dia mau minta rokok nih dia udah gue liatin dia enggak kalau gue liatin gini-gini gini-gini palanya udah nah akhirnya karena banyak banget men rokok di di meja itu tongkrongan tapi enggak ada yang dimasuk karena gua gue diem doang coba rokok karena gue tahu setidaknya itu berbagi setidaknya itu berbagi tanpa harus kayak kan enggak semua orang sih maksud gue tuh enggak semua orang kayak ngelakuin hal yang kayak gua lakuin gitu kan ya karena enggak semua orang juga bisa mengerti kan betul enggak semua orang juga kayak ya bisa ngelakuin hal hal baik gitu bener tapi karena juga at least kalau misalnya lu tidak melakukan hal baik lu berperlaku baik ya berperlakuan baik betul betul ya bener-bener kalau lu enggak kalau lu enggak baik di mata orang ya jangan-jangan jadi jahat hanya bener baik-baik aja terus kalau misalnya memang lu udah enggak terima dia lu dijahatin dulu nah kalau soal jahat terserah lu udah sumpah itu lagi masih bisa lu berbuat baik ngomong-ngomong berbagi itu indah ada nggak di lingkungan lu nih lingkup lu dia punya cewek tapi berbagi dan dia ngomong berbagi itu indah maksudnya? ya lu kan lingkungan kuliahan besar ya ada nggak sih temen lu yang berbagi pasangan aja gitu kayak dengan dia ngomong mau bagi itu indah kalau-kalau ada pasti gue tonton nyongkannya kalau ada pasti gue tonton nyongkannya sumpah ada waktu itu cuman waktu pas gue mau pukul temen gue ngelarang seandainya itu terjadi tuh ada waktu itu ada waktu itu misang anjing temen gue bilang anjing gue bete banget sama cewek gue segala macem gini kenapa gini-gini temen gue bilang ada lah pokoknya tuh banyak lah orang gitu gue sebut aja temen gue lah ya tapi memang temen gue cuman gue nggak mau nyebut nama bener nggak usah lah temen gue bilang ya udah sih kalau bete sama cewek lu udah gua jalan lah cewek lu nah yang punya cewek ini bilang ajak dah anjing bete banget gue itu pengen gue kukul anjing sumpah setidak bersyukur itu sama-sama 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 temen gue yang samping gua anjing gua udah mau diri jangan jing jangan dia cuma bercanda dihitungin gua ya gue tahu itu cuman ya ya lu lihat sikon lah anjing enggak semua orang disini punya pacar bener-bener itu aja lagi saat itu lu lagi jomblo ya enggak enggak kayaknya enggak 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 masih masih ya ya pokoknya itulah oke gua masuk ke-2 kan gua bilang tadi nggak usah dibawa bawa anjing itu mau bangun anjing ditahan sama temen gue jangan anjing enggak canda ya gue tahu memang bisa anda bener terjadi kan enggak lucu juga ya gua nggak tahu itu bener apa enggak ya maksud gue tuh gua nggak tahu itu terjadi apa enggak cuman aduh lapar ya nggak ini nggak apa nggak 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 guburis lagi nggak gua ngerti lagi tapi ada ada siswa yang sama dosen ada sekalipun ada juga gua ngomong ikut campur sih sekalipun ada sekalipun berarti selama ini at least belum ada ya gua nggak tahu mau itu dosen cowok ke mahasiswa cewek mau itu dosen cewek ke mahasiswa cowok gua nggak tahu tapi em kampus mah ada kan banyak lah anjing banyak cuman 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 di kampus itu enggak ada yang kayak jor-joran ya pastilah mana ada gue yang kampus enggak enggak mixin aja iya ini juga sih cuman pasti udah udah kelihatan lah semua semua orang yang yang banyak yang tahu cuman kayak udah keep aja lah tuh ngomong-ngomong ayam kampus kelihatan orang yang udah jadi mahasiswa itu pasti tahu gimana yang kampus mana yang jadi budak mana yang siswa bener mana yang siswa bener mana yang rajin mana yang pinter rajin sama pinter beda di kampus sumpah temen gua malas banget tapi kalau misalkan ditanya ya tidur-tidur tiba-tiba ditanya tahu itu pintar itu pintar kalau rajin dia tiap hari ke kelas tapi goblok itu rajin at least dia masih mau belajar bukan at least dia masih absen bener bukan belajar masih absen ya bener itu berarti dia mentingin absen gue bagus itu ya soalnya nilai itu pasti bisa bisa ini lah bisa ngaruh juga dari dari kehadiran justru lebih jujur-jujur lebih nggak ngaruh ke kehadiran daripada nilai iya nggak ngaruh ke nilain itu juga kan kehadiran iya kita dibilang at least walaupun dia pinter tapi dia hadir terus ya ngaruh ngaruh ke nilai tetep aja kalau misalkan nilai dia goblok tapi dia nggak nggak pernah gitu nggak nggak pernah nggak pernah nggak masuk tuh masuk terus pasti naikin nilainya nih pasti minis-minis itu B plus lah masih suara jin ya masih suara jin aja ya bener sih rajin yang pinter beda juga itu dua hal yang berbeda begitu pun dengan dengan bego dan akal betul Hai bego itu ketika lu nggak bisa nyelesai sesuatu itu bego nah kali itu ketika lu berbuat sesuatu yang nggak jelas yang ibarat atau apa ya berugian orang lain tenakal kalau menurut gua cuman nggak tahu berapa pandangan orang-orang tapi ada nggak at least di 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 kampus lu tuh teman kampus lu udah nikah tapi dia tuh ya gitu udah lagi hamil gitu ada 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 banyak kan nih banyak yang lagi hamil ada yang yang menitipin bayi juga ada ke ibu kantin ada ada cuman bukan berarti itu nggak baik ya masuk gue tuh itu normal lanjutnya karena memang dia punya anak gua punya temen dia umurnya 29 kalau nggak salah nah itu tuh jadi dia memang punya anak nah dia memang punya anak cewek gue lagi nongkrong bocah kan dia mau kelas di belakang eh gua 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 mau ke kelas nih nitip anak dong boleh nggak ntar kalau nangis susunya di tas ditaruh di tongkrongan kiri tongkrongan kaya tongkrongan kekuas muka jadi kayak ada aula misalkan ada auditorium nih gedung-gede yang buat kayak wisudang segala macem lah yang dibawahnya perpustakaan itu bocah lagi nongkrong di situ daerah-daerah itu lah udah terlihat akhirnya ntar ada yang main nama anaknya gendong gue juga juga sempet gendong seru juga berarti ya seru seru juga cuma tergantung dari pandangan orang lain aja kalau misalkan di dateng misalkan di datang bawa anak sebelas gimana tuh anjing gimana anjing menit taruh rumah aku mau ke kelas nitip anak gue datang 11 nah di tongkrongan ada 11 min bulan terus gede-gede ya anaknya bucah 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 ini ya SD ya anjing ngeri lapangan tuh beli bola plastik anjing bagi dua lah sepaling lah enggak kap anjing kap 4-4 banyak tapi seru juga sih mustahya seru seru itu bikin salah satu akrab nggak sih bisa main sama anaknya ada juga dititipin ke dosen adanya ke T.U. T.U. itu ini ya buat pembayaran apa segala-galanya T.U. iya coba-coba gitu lah malu gue nggak pula guys nggak maksud gue tuh gue nggak ngerti ya maksud gue tuh T.U. itu dia administrasi atau memang buat ke-buat fokus ke apa dokumen-dokumen aja gue juga nggak ngerti tersipan umum ya pokoknya sejenis itulah yang jelas memang itu berkaitan dengan dengan instansi itu gitu iya administrasi berarti sama aja lah kayak SMA SMP ini menurut gue cuma bedanya memang lebih besar aja ya kalau disitu buku baru sih tergantung ya tergantung semua tuh sebelum gini kalau kuliah tuh tergantung kita nya kalau memang dari dosen harus punya buku ya lu mau beli buku apa enggak kalau lu mau beli buku ya udah lo beli kalau nggak mau ya udah nggak bakal dibeli anjing masih mana yang mau mau punya buku banyak-banyak saya Hai gue muku nih lapas mes tuh sampai sekarang cuman tiga cuman tiga gua matkulnya itu ada Hai pokoknya tuh total 146 SKS itu kisar ada kali matkul 20-an 30-an tiga kasaran 30 lah nah 30 matkul 30 matkul misalkan 30 matkul gua cuma punya buku 3 27 kemana nggak gue beli karena memang memang menurut gue nggak butuh bukan nggak butuh bukan berarti kayak nggak nggak butuh bukunya lu bukan maksud gue tuh ya duitnya nggak ada cok anjing lu pikir bulu pikir buku-buku begitu murahnya kayak 70ribuan masih mending 70ribuan paling kecilnya 170 balingin anjing harga paling itu 170 duit cok kalian kan kasarannya 201 buku nah 30 matkul tiga kali dua berapa enam enam juta tuh buku doang tuh gimana tuh anjing tapi kalau orang kaya siapa lu amin nah gitu tuh tuh respon yang bagus kalau ada yang bilang kayak gitu-gitu jangan kayak alat hai baru-baru jangan 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 tiba-tiba alam erat kepada ngomong itu udah ngomong gitu walaupun bercanda setidaknya itu doanya walaupun emang ada unsur buat ngeredek tapi itu doanya pokoknya kalau kamu kayak gitu seru lah kalau kampus ada hal-hal yang kayak gitu itu pernah terjadi lah Wesley mau kampus manapun pasti pernah terjadi gue intinya tuh semua hal yang dilakukan itu pasti ada tujuan ada satu titik gimana memang kerucuta ke situ mau dari kayak lu ngobrol di tongkrongan mau dari kayak gua buat-buat sama temen gua nih oke gitu pasti ada-ada-ada sudutnya nih ada apa ya ada hal yang dipatokin nah kalau untuk hal yang dipatokin apa ya lu bisa nilai kita sendiri itu ngomong-ngomong Open BWM campus statusnya berarti sama kan statusnya sama cuma beda tempat aja beda tempat aja beda tempat kalau kampus itu lebih tertutup sangat tertutup ya parah sangat menjaga pripasi dong iyalah satu circle tau mah busanya jebar bar walaupun memang circle-nya bukan bukan nyebarnya bukan ke satu circle walaupun memang ayam kampus tapi setidaknya di luar Open BWM nggak tahu juga sih maksud gue tuh atau entah apa-apa kalau memang jadi maksudnya gini sih Aduh maksudnya gimana ya jadi apakah ayam kampus di Open BWM di kampus nggak tahu juga maksud gue itu itu dia masuk itu nggak tahu kalau misalnya memang dia kalau misalnya memang Open juga di luar kampus ya itu berarti memang hal yang dilakukan aja at least dia nggak ngelakuin itu pasti lagi di zona kampus tapi ayam kampus itu sebenarnya semua itu berbayar atau emang ada yang asik aja tergantung tergantung juga ya tergantung semua itu tergantung dari muka kalau kayak gitu yang yang pernah gue bilang lulus-lulus dari ini ini sarang buat lu guys ya kalau misalkan lu mau tahu lu ganteng apa enggak kalau lu mau tahu lu ganteng apa enggak lu follow orang random yang menurut lu cakep lu follow dalam waktu satu jam kurang paling lama satu jam lu di ACC terus lu di fallback fix lu lulus ganteng itu aja ini patungan lurus kakalasian ganteng eh kalau untuk cowok tuh kalau cewek kalau bekerja inur gua kasih tahu yang real life yang real life gimana selamat menikmati